Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat YouTube dan sahabat subscribe ketemu lagi di channel saya hari ini kita akan hari ini kita akan unboxing sebuah produk solar charger controller ini barangnya seperti ini ini apa kadusnya agak kasah karena tadi kita yang lewatin itu banjir-banjir itu ini kan basah juga tapi dalamnya sih aman kita akan unboxing ini solar charger controller mereknya Rudy atau biasa kita bilang cap ayam cap ayam jago cap ayam jago ya kita buka dulu bagaimana penampakannya jadi solar charger controller ini ini kapasitasnya 30 ampere jadi untuk solar panel yang kapasitas 300 terus BP Oke dipakai nyala panas ih panas barangan jadi barangnya seperti ini bisa kita lihat dulu ini tombol menu ini untuk kiri kanannya kita ulangi lihat ya untuk cover dari solar controller ini bisa kita buka kita tarik aja nah ini terdapat lubang-lubang kabel atau terminal yang akan atau bisa kita gunakan jadi eh sebelah kiri ini untuk panel panel surya yang tengah ini untuk baterai dan ini untuk bebannya nah yang asik dari merek Rudy ini dia kasih kita bonus 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 apakah itu bonus bonus obeng nah ini nggak repot-repot loh ada obengnya jadi untuk masang eh eh skrup atau bawah disini juga bisa ya kemudian kita lihat dulu di sini ada USB 5V sebanyak 4 buah wah biasanya orang kasih dua atau satu dia kasih empat jadi kalau mau dipasang di rumah nih cocok nih atau dipakai untuk eh kerjaan-kerjaan di project ya kalau kita butuh charger handphone bisa kita gunakan nah kita lihat dulu speknya nah speknya seperti ini Hai jadi modelnya od2430s jadi tegangannya bisa di 12 volt sama 24 arusnya 30 ampere jadi maksimum input 500wp itu untuk 12 volt dan 1000 watt di 24 volt ini bisa dengis ini produk dari China Oke kita coba pasang dulu jadi yang lama akan kita lepaskan dulu kita ganti merek ruby dulu ya kita akan buka dulu ini solar charger kontrol merek STEC stack ini rusak ya jadi tahap pertama kita akan lepaskan dulu yang dari ini panel surya lepaskan dulu bang nanti ujungnya di isolasi biar ngesot karena ada tegangan nah isolasi dulu dikit aja yang penting nggak nggak kontak kalau baterainya tadi kan sudah kita lepas satu ya ini SCC nya sudah kita pasang sebelumnya pakai STEC sekarang pakai merek ruby ya ini TV nya 9,2 meter beban nya 6,1 baterainya kemperantrenya di setiap jalan 13,49 volt pv-nya 14 volt selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati